Sejumlah instansi pemerintah terlihat berbonong-bonong ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Mereka meminta bimbingan dan masukan untuk mendongkrak akuntabilitas kinerja instansinya masing-masing, termasuk Kabupaten Sumedang. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pan-RBM Yusuf Ateh mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi Kabupaten Sumedang memperbaiki predikat sakit yang diperoleh. Kementerian Pan-RBM melalui Kedeputian Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan atau RB Kunwas, tidak habis-habisnya memberikan pendampingan kepada setiap pemerintah daerah, guna menggelorakan perubahan di masing-masing daerah. Hal ini dilakukan agar seluruh program pemerintah dapat berjalan tepat sasaran. Dikatakan, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP diperlukan untuk mewujudkan birokrasi yang akuntabel, efektif, dan efisien. Penerapan SAKIP memastikan anggaran hanya dipergunakan untuk membiayai program ataupun kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Maka itu setiap orang nanti kalau sudah mau tadi AISG tanjukan seperti itu, setiap bimbing dari kita ini harus tahu apa manfaat saya ini, sebenarnya itu ratanya sesuatu. Jadi saat ini mereka cuma membeli paham, yang berlainan masih buka-bunan. Buka-bunan sebuah dari misal politik daerah. Akhirnya misal politik daerah, semua orang dia tahu untuk apa keberadaan, apa manfaatnya. Sementara itu, Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir mengatakan, kunjungan Kabupaten Sumedang ke Kementerian Pan-RB ini adalah agar masing-masing OPD di Sumedang ke depannya bisa meningkatkan kinerja. Khususnya untuk meningkatkan kapasitas kemampuan masing-masing OPD, serta menggerakkan jajaran di bawahnya. Doni menjelaskan, saat ini ada lima masalah utama yang harus diselesaikan guna memperbaiki sakit di Kabupaten Sumedang, yakni tingginya angka kemiskinan, belum meratanya jangkauan layanan pendidikan dan kesehatan, kurang memadainya infrastruktur dasar, investasi belum memberikan kontribusi signifikan terhadap kebutuhan ekonomi, dan kinerja ASN belum optimal dalam memberikan pelayanan. Bagaimana dengan kebatasan angkaran yang ada, bisa dilakukan manajemen kinerja di sekolah ini dengan menetapkan prioritas kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan target yang akan dicapai, sehingga harus banyak kegiatan yang fokus lagi dan mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak penting, di mana kegiatan yang ditetapkan ini harus berorientasi kepada hasil atau outcome yang ingin dicapai. Jadi kalau sistem yang sudah dibangun, sistem yang diganti integrasi, jadi mulai perencanaan, penganggaran, dan pelayanan kinerja, insya Allah kegiatan yang ditetapkan itu semuanya berorientasi kepada hasil, kepada kinerja yang akan dicapai, kegiatan tidak perlu, yang sebenarnya akan tertolak, akan dipangkas, akan hilang. Dengan dasar SAKIP ini tentunya apa yang tidak dicapai kami untuk mewujudkan sumberan simpati sesuai dengan target di Kabupaten Makro yang ada bisa tercapai. Penerapan SAKIP dimulai dari perencanaan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, dan pengelolaan data serta informasi.